Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar bahagia datang dari Rizky DA2 yang telah selesai melaksanakan acara penikahannya dengan wanita cantik yang bernama Nadia Ternyata tak butuh waktu yang lama bagi Rizky untuk memantapkan hati menikah dengan wanita pilihannya setelah putus dari Lesti Kurang lebih hanya satu tahun bagi Rizky melupakan Lesti dan meyakinkan hati dengan Nadia Sampai akhirnya mereka berdua untuk menikah Serasa begitu mudah bagi Rizky melupakan Lesti dan berpaling kepada wanita lain Tapi mengapa begitu sulit bagi Lesti sampai Lesti pun merasakan trauma yang sangat mendalam Bahkan sampai saat ini Lesti belum bisa membuka hati untuk laki-laki lain Ya mungkin karena rasa sakit dan rasa trauma yang ia rasakan sehingga ada ketakutan untuk menjalin hubungan kembali Tapi akhir-akhir ini Tuhan kembali memberikan obat bagi hati Lesti yaitu Hari Jambi Kini hadir Ya Lesti dan Hari sudah kenal dan dekat sejak lama Semenjak audisi Lida 2020 bergulir mereka seolah sengaja dipertemukan oleh Tuhan untuk saling menjalin kasih Tapi sampai saat ini Lesti dan Hari masih saja belum ada kepastian Padahal dari mereka sudah tahu akan perasaannya masing-masing bahwa mereka saling menyayangi Mungkin saja karena ketakutannya itu Lesti ingin berhati-hati dan ingin yang pasti-pasti saja Ataukah Lesti menginginkan untuk tak arut dengan hari Agar lebih serius dan tidak ada lagi yang namanya cinta monyet atau cinta semata Jika Lesti menginginkan seperti itu apakah hari siap untuk menghitbah Lesti? Ya semoga saja Lesti dan Hari berjodoh Amin Kita doakan yang terbaik buat mereka Semangat Lesti Muzik 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 Terima kasih telah menonton!